teman-teman bahagia itu sederhana nah teman-teman Kang HPS TV di video kita kali ini yaitu membahas tentang bagaimana caranya menemukan kebahagiaan nah sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa teman-teman subscribe video ini dan like dan juga teman-teman bisa komentar nah langsung aja ya seperti apa cara menemukan kebahagiaan yuk ya Kang setiap manusia punya hak yang sama untuk bahagia dan kebahagiaan itu milik kita bahagia itu diciptakan Kang ditemukan dan diciptakan oleh kita nah bagaimana Kang cara untuk menemukan kebahagiaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hal yang semua manusia dicari adalah kebahagiaan nah seringkali kita menganggap sama antara sukses dengan kebahagiaan jadi kalau sukses itu berhasil memperoleh sesuatu bisa berupa harta, tahta, jabatan, pangkat, dan sebagainya nah kalau bahagia itu adalah perasaan rasa aman, tenterang, begitu nyaman itulah bahagia dan ini dimiliki oleh siapapun diri kita yang penting kita bisa menemukannya nah kalau kita mencari kebahagiaan melalui orang lain itu tidak akan kita temukan contohnya saya akan bahagia kalau punya istri yang begini-begini ada yang kayak gitu kan begitu ada kemudian perempuan misalnya saya akan bahagia apabila suaminya pangkatnya tinggi atau juga orang yang kebetulan anak itu orang tuanya miskin saya mungkin bahagia kalau punya orang tuanya kaya segala sesuatu disediakan disediakan karena Allah SWT pasti ada aja masalah hidup tuh kepada siapapun ya yang kaya maupun yang miskin seperti itu siapapun diri kita kalau kita bisa menemukan kebahagiaan di dalam diri kita sendiri maka kita akan menjadi bahagia jadi intinya adalah bahwa kebahagiaan itu tidak dicari tadi ditemukan oleh diri kita sendiri kemudian bagaimana caranya tidak ada lain harus bersyukur kepada Allah SWT sebagaimana surat Ibrahim ayat 7 sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya jadi nikmatnya ditambah barang siapa yang tidak bersyukur maka asyabnya sangat pedih lalu pertanyaan kita adalah apa itu syukur syukur itu adalah berterima kasih kepada sang pencipta dan mengembangkan diri dari apa yang diberikan oleh Tuhan kalau kita diberikan oleh Tuhan ilmu sekian maka ilmu kita itu harus tumbuh dan berkembang jangan itu-itu aja nah kalau kita dikasih pendapatan oleh Allah SWT maka dikembangkan lagi itu pendapatannya dari 3 juta 4 juta terus kalau kita diberikan jabatan maka jabatan itu harus dijalankan secara aman karena dalam Islam itu tidak baik lah minimal kalau tidak boleh itu orang mencari-cari jabatan jabatan itu tumbuh dan ini harus datang dengan sendirinya karena kita punya prestasi yang baik jadi sekali lagi bersyukur itu tidak hanya berterima kasih tapi mengembangkan apa yang diberikan oleh Allah SWT kemudian bagaimana teknisnya bagaimana teknisnya adalah dengan cara yang pertama kita selalu membandingkan dengan orang yang lebih bawah daripada kita tentang harta tentang jabatan kalau tentang ilmu dan amal harus kepada yang lebih tinggi lebih tinggi daripada kita nah jadi sekali lagi kita melihat kepada yang lebih tinggi itu tentang ilmu dan amal kalau tentang harta jabatan kepada yang lebih bawah daripada kita itu yang pertama kemudian yang kedua kita harus senantiasa menulis baik bangun tidur maupun mau tidur oke minimal 10 hal 10 hal yang mengembirakan kita pada hari itu pada hari itu apa misalnya kita bisa makan coba kalau kita lihat orang yang gak bisa makan kita sehat bagaimana dibandingkan dengan orang yang di rumah sakit oke hartanya banyak tapi tidak bisa dimakan ada seseorang yang misalnya ketika kecil tidak bisa makan daging karena orang tuanya miskin tidak bisa beli daging tapi setelah dia kaya raya bisa beli daging tapi karena penyakit tertentu dia tidak boleh makan daging nah itu ada yang seperti itu kan ada artinya apa apa yang kita tulis itu menjadi sesuatu hal yang kuat di dalam otak kita jadi sugesti sugesti ya iya sugesti lama-lama menjadi karakter menjadi orang yang pandai bersyukur begitu jadi terus dan itu tanpa henti jangan dihentikan gitu jadi kadang melihat orang itu kok kekurangan dirinya saja gitu aduh saya orang miskin saya orang jelata saya apa-apa gitu sekali lagi kebahagiaan itu bukan menggantungkan diri pada orang lain meskipun itu adalah orang terdekat kita oke istri kita anak kita ya kemudian orang tua kita mencari dan menemukan kebahagiaan itu bergantung kepada diri kita sendiri dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oke nah teman-teman bisa mencatat 10 hal yang mengembirakan yang membuat hidup kalian ini lebih semangat lagi coba catat sebelum maupun sesudah tidur nah apa saja sih hal-hal yang membuat kalian itu senang gembira maupun bahagia nah dan kalian bisa rasakan sendiri efeknya seperti apa nah oke lanjut Kang APS ada apa lagi yang mau dibagikan nah itu yang kedua saya jelaskan lagi bahwa kita itu bisa bersyukur itu karena kita membandingkan dengan yang lebih bawah dari kita tentang harta jabatan tapi kalau tentang ilmu dan amal harus kepada yang lebih hebat daripada kita oke terus bergerak itu ya maka tidak akan timbul iri hati dengki dan sebagainya jadi kalau ilmu dan amal oh ya orang itu nyumbah musjidnya bagus menolong orang lainnya tanpa pamri nah itu harus kita lihat insyaallah ya kalau kita bersyukur maka kebahagiaan itu ada di dalam diri kita dan sesuai janji Tuhan ditambah ya ditambah ya ditambah oke lanjut apa lagi yang bisa dibagikan saya kira itu ya cukup dan yang penting adalah itu teorinya sudah cukup cukup tapi bagaimana kita konsisten konsisten mempraktekan dua hal itu jadi orang itu memang konsistensinya selalu terus dilakukan kadang-kadang error itu ya error itu kembali lagi ke belakang lagi ya repot lagi gitu konsistensi itu dibangun oke oleh apa yang kita pikirkan oleh apa yang menjadi kebiasaan kita dan kita harus memilih lingkungan yang mendukung ya konsistensi itu kalau kita belum kuat tapi kalau kita sudah kuat maka kita bisa mempengaruhi orang lain artinya dengan siapa saja karena posisi kita adalah orang yang mempengaruhi orang lain jadi harus kuat dulu oke sekir itu kayak gini Kang saya punya pertanyaannya ya mengapa ada orang yang berlimpah secara ya saya sebut secara harta ya hartanya berlimpah nih Kang nah tapi kelihatannya itu tidak bahagia ya nah itu kenapa bisa seperti itu Kang nah itu jadi karena menurut perkiraan dia bahwa kebahagiaan itu diukumnya akan bisa didapatkan ketika harta berlimpah oke nah setelah berlimpah ada masalah lain hidup yang harus dia atasi dan dia tidak mampu nah terkadang gini Kang ada juga secara harta bisa dikatakan pas-pasan bahkan lebih bawah menengah ke bawah tapi secara kehidupannya bahagia tenang damai gitu nah itu bisa seperti itu penyebabnya apa itu Kang ya ini mampu yang tadi kita bicarakan itu mampu bersyukur bersyukur dia selalu membandingkan dengan yang lebih bawah dalam hal harta jabatan soal keilmuan tapi bisa juga itu terjadi karena memang dia tidak tahu tujuan hidup yang sebenarnya oke dalam artian ya sudah lah begini saja tidak mau mengembangkan diri jadi bisa saja itu bagus ya dia apa namanya bahagia tapi bisa saja dia tidak tahu tujuan hidup bisa jadi seperti itu ya jadi artinya ya sudah lah yang saya miliki ini saja tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas hidupnya karena tidak tahu tujuan hidupnya gak mau ya gak mau dia keluar nah itu padahal kita di dalam sholat jubat itu kan bertakwalah kamu dan tingkatkanlah ketakwanya ketika diperintahkan oleh Allah SWT meningkatkan ketakwaan maka kita diperintahkan untuk bagaimana memberi kepada orang lain oke nah kalau kita diperintahkan memberi kepada orang lain maka kita harus meningkatkan pendapatan kita oke itu ada usaha-usaha yang harus kita lakukan nah gini kan ada juga ada juga keluarga yang berpendidikannya tinggi nah iya kan anaknya sekolah dimana-mana artinya secara strata pendidikan itu hebat lah akan tetapi keharmonisan rumah tangganya itu terganggu awet rajad ya kalau awet rajad berarti berantem-berantem tapi tetap awet nah gitu gitu kan istilahnya tidak cerai nah itu ada kan mengapa bisa demikian tuh ya itu yang pertama harus ada toleransi harus dibangun jadi perbedaan itu bisa peluang untuk saling menguatkan bisa menjadi juga konflik yang berkepanjangan ketika itu tidak ada toleransi kemudian pemahaman yang sama nah seringkali terjadi adanya perbedaan prinsip-prinsip hidup di dalam keluarga itu dan tidak ada toleransi terhadap prinsip-prinsip hidup misalnya dalam masalah A semua ininya tuh ini kesini ini kesini dalam masalah ini bersikuku harusnya dibicarakan ada satu pemahaman itu makanya di dalam pembahasan menemukan jodoh yang paling pertama adalah tujuan hidupnya apa berdua itu keluarga sama anak kalau sudah tujuan hidupnya sama pemahamannya sama maka insya Allah itu bisa mengurangi konflik-konflik jadi sebagai manusia konflik itu lumrah terjadi tapi bagaimana persoalan besar menjadi kecil persoalan kecil menjadi tidak ada persoalan nah yang terjadi seringkali persoalan kecil dibesar-besarkan jadi menjadi besar ini sebaliknya kan nah sebaliknya ada juga yang secara seterata pendidikannya bisa dikatakan rendah artinya saya bicara seperti ini bukan merendahkan bukan ada secara seterata pendidikannya hanya sampai sekolah dasar si suaminya juga bahkan sampai sekolah dasar ada juga si suaminya sekolah dasar si istrinya tidak sekolah sama sekali nah secara ekonomi ada juga yang mumpuni berlimpah berlimpah secara pendidikan bisa dikatakan hanya sebatas SD tapi beliau secara finansial atau harta itu melimpah bahkan menjadi seorang pengusaha nah apa yang membuat beliau ini bisa seperti itu apa sih pengaruhnya itu ya jadi tingkat pendidikan tidak selalu menunjukkan kebesaran Allah oke jadi di dalam pendidikan itu ada tiga aspek oke knowledge pertama pengetahuan pengetahuan kemudian psikomotorik oke terampilan dan yang ketiga sikap sikap nah itu yang tiga hal itu tidak selalu seiring sekata ada orang yang knowledgenya pengetahuannya tinggi luas ya tapi di dalam sikap itu banyak perilaku yang tidak menyenangkan orang lain oke kemudian ilmunya tinggi ilmu itu baru potensi menjadi kekuatan apabila dia sudah melaksanakan apa yang diketahuinya baru pengetahuan itu potensi nah ketika menjadi produktif maka itulah yang aspek psikomotoriknya itu jalan nah itu penyebabnya itu jadi pendidikan yang tinggi kalau hanya menonjolkan aspek pengetahuannya attitude-nya kurang bagus nah itu makanya training di BRI ya yang saya ketahui itu ada rekumen BRI yang khusus untuk mencetak pimpinan jadi penggembelengannya juga setahun nah itu meskipun sudah terpilih masnya itu yang terakhir yang lulus itu hanya 30% karena dia untuk tingkat pimpinan dan itu yang dilatihnya itu tiga hal itu terutama yang attitude bahkan penelitian menunjukkan bahwa di Amerika Serikat itu seorang bekerja dipecat karena attitude attitude itu 85% jadi kalau dia tidak bisa itu bisa dilatih tapi kalau sudah attitude sikap kata orang Sunda itu adat kakurung kuiga adat kakurung kuiga bisa diromba sudah tidak bisa diromba sudah susah adat kakurung kuiga adat kakurung kuiga ada juga nih ada juga nih dari strata pendidikan rendah strata ekonominya juga standar ekonominya juga rendah ada konflik terus bahkan berujung ke perceraian ada seperti itu kak nah menurut kak APS apa sih mengapa demikian gitu bisa terjadi ya itu memang mungkin usaha-usahanya tidak maksimal diantaranya ya itu karena pendidikannya rendah sehingga kebutuhannya tidak banyak tercukupi kemudian selanjutnya tidak menerima apa yang dimiliki udah saya gitu anaknya banyak gitu banyak ada pemirsa yang seperti itu bener kan? iya rumah miskin anaknya banyak ribut baik ribut mulu bahagianya itu kapan jika seperti itu oke pemirsa semoga pembahasan kali ini bermanfaat cukup kan ya pembahasannya soal menemukan kebahagiaan nah jadi kesimpulan dari saya yaitu teruslah berbahagia meskipun dengan cara yang sederhana karena kebahagiaan itu tidak mahal juga kebahagiaan itu tidak murah karena bahagia itu hak asasi manusia gitu ya Kang ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang menemukan kebahagiaan ya Kang ya tentunya jangan lupa buat teman-teman tetap untuk subscribe video ini subscribe channel ini like dan juga share atau bagikan bagikan ke media sosial yang kalian punya dan tentunya boleh teman-teman berkomentar di video ini ya Kang ya kita akhir ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax